Penampakan mobil tertimpa kontener, bikin ngilu kondisi mobil gepeng saat dievakuasi. Viral di media sosial video yang memperlihatkan Hyundai cerita berwarna putih tertimpa kontener di Jalan Penjaringan Raya, Jakarta Utara. Kondisi mobil cerita itu pun benar-benar ringsek dan nyaris gepeng. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mobil Hyundai cerita hanya mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Video yang diunggah Los Low Motif memperlihatkan detik-detik evakuasi mobil SUV tersebut, kondisi cerita yang tertiban truk itu pun terlihat cukup mengenaskan. Pintu belakang hancur, namun masih terlihat pelat nomor B2192UYG. Kondisi pintu patah dan bagian roda hanya tersisa pelek yang masih terlihat utuh. Mobil benar-benar sudah tak berbentuk lagi. Beruntung dari insiden itu tak ada korban jiwa. Pengemudi cerita dalam kondisi selamat. Sebelumnya diberitakan, sopir truk, Encu Suhana mengatakan, awalnya ia mengemudikan truk dari arah Tanjung Priok ke arah Dadap, Kabupaten Tangerang. Truk berukuran 20 feet yang dikemudikannya tiba-tiba mengalami masalah mesin saat hendak melintas di jalan tanjakan. Pas begitu mau nanjak tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesin itu kayak gimana ya? Kayak mau berhenti gak ada tenaga? Kata Suhana di lokasi. Suhana mengaku sudah sempat berupaya menginjak rem dalam-dalam untuk mengantisipasi truk yang dikemudikannya terbalik. Lantaran muatannya terlalu berat, peti kemas truk tersebut akhirnya terbalik bahkan sampai membuat kepala truk terangkat 2 meter lebih dari aspal jalan. Suhana akhirnya melompat dari kursi kemudinya. Ia juga melihat ternyata peti kemas truk yang dibawanya menimpa mobil cerita di belakangnya. Sopir cerita yang berinisial de itu terhimpit di antara peti kemas dan mobilnya yang ringsek parah. Korban hanya bisa meminta tolong sementara bantuan evakuasi masih dalam perjalanan ke lokasi. Dalam video itu juga terlihat kondisi peti kemas yang melintang di jalanan, sedangkan kondisi kepala truknya terangkat cukup tinggi ke udara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!